Baiklah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir Yaitu terkait dengan masalah dosa syirik Kita bacakan sekilas Pertanyaan yang tadi sempat sudah kita baca Apakah benar dosa syirik tidak akan diampuni Meskipun orang yang melakukannya sudah bertawabat Jadi ini terkait dengan masalah dosa dalam bentuk perbuatan syirik Memang sih ada beberapa ayat Al-Quran Yang secara eksplisit menegaskan bahwasannya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT Misalnya bisa kita dapati dalam surat An-Nisa dalam dua ayat Allah SWT menyebutkan hal tersebut Pertama dalam surat An-Nisa ayat 48 Dan yang kedua surat An-Nisa ayat 116 Dalam ayat An-Nisa 48 Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minasyaiton Dirrojim Inna Allahala yaghfiru ayyushraqabihi Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha Wa man yushrik billah faqadiftara ithman azimah Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik Dan mengampuni dosa selain syirik Tentu bagi kehendak Allah SWT Wa ma yushrik billah faqadiftara ithman azimah Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Maka hakikatnya dia sudah melakukan suatu dosa yang besar Nah pada ayat 116 Allah menyebutkan juga Hampir sama dengan redaksi yang pertama tadi Bahwasannya Inna Allahala yaghfiru ayyushraqabihi Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa Dosa dari orang yang melakukan perbuatan syirik Dan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapapun yang Allah kehendaki Dan kemudian Allah menutupnya dengan mengatakan Wa man yushrik billah faqadudulla dhala lam ba'idah Dan barang siapa melakukan dosa syirik kepada Allah Maka hakikatnya dia telah melakukan kesesatan yang sangat jauh Nah berdasarkan teks ayat ini Memang kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dua dosa Dosa yang pertama dosa syirik Dan dosa yang kedua dosa selain syirik Dimana kalau dosa yang dilakukan manusia itu adalah dosa syirik Maka Allah tegaskan tidak akan diampuni Tidak akan Allah mengampuni dosa tersebut Dan tidak akan mengampuni pelaku dosa tersebut Tapi kalau selain syirik Ada kemungkinan akan Allah ampuni dosa mereka Nah apakah kemudian Ketiadaan pengampunan dari Allah Dosa syirik ini berlaku ketika Seseorang juga sudah bertawabat Kepada Allah dari dosa syiriknya Atau sebenarnya ada pengkhususan Yang mana hakikatnya yang dimaksud Dengan dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Ini adalah jika dia mati Tapi tidak sempat bertawabat Nah maka jawabnya adalah Hakikatnya ayat ini bersifat umum Tapi dikhususkan Maknanya adalah Bahwa dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Maksudnya adalah dosa syirik Yang sampai pelakunya mati Membawa dosa syirik tersebut Dan bertemu dengan Allah Tapi tidak ada Apa namanya Kesempatan atau tidak ada Ketentuan atau tidak ada kondisi Dimana dia sempat bertawabat saat masih hidup Artinya kalau dia mati Membawa dosa syirik Dan inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Hal ini Sebagai mana yang dijelaskan oleh Syekh Wabaz Zuhairi dalam tafsirnya Di mana beliau mengatakan Maksudnya adalah Tidak akan diampuni dosa syirik itu Ketika pelakunya Mati membawa dosa syirik Dan bertemu dengan Allah Dengan membawa dosa tersebut Nah tetapi Kalau misalnya ada orang Kemudian mati membawa dosa Selain dosa syirik Dan juga Tidak ada Selama hidupnya Dia bertawabat kepada Allah Misalnya seperti orang yang membunuh Orang yang berzina Orang yang mencuri Sampai dia mati Tidak bertawabat dari dosanya tersebut Maka disini Kata para ulama Dia berada Dia berada di bawah kehanda Allah Mungkin saja Allah akan ampuni Dan mungkin saja Allah akan mengazabnya Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dalam kitabnya Atau Imam Jalal As-Suyuti Dalam kitab Tafsir Al-Jalalain Dimana Dua ulama ini Atau Imam Jalal As-Suyuti Mengatakan bahwasannya Yang dimaksud dengan Allah mengampuninya Selain dosa syirik adalah Dia datang membawa dosa Selain syirik Dan tidak pernah bertawabat Tetapi ada kemungkinan Allah kemudian mengampuninya Atau dasar sebab-sebab tertentu Dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Nah jadi Singkatnya adalah Hakikatnya Dosa apapun yang dilakukan manusia Selama dia masih ada Kesempatan untuk bertawabat Dalam arti Dia bertawabat kepada Allah Sebelum ajal mendatanginya Dan juga sebelum matahari terbit Dari arah barat Maka mau dosa apapun itu Apakah dosa syirik Ataupun dosa syirik Tentunya akan Ada kemungkinan diampuni Oleh Allah SWT Tetapi yang dimaksud dengan dosa syirik Yang tidak diampuni adalah Ketika ia melakukan dosa syirik Dan dalam hal ini kata Syewab Az-Zuhali Apakah syirik dalam masalah uluhiyah Ataupun syirik dalam masalah rububiyah Yaitu syirik dalam masalah uluhiyah Maknanya syirik dalam peribadatan Dia menyembah selain Allah Atau syirik dalam masalah rububiyah Dia meyakini Ada yang berkuasa Sebagaimana Allah SWT Maka ketika dia membawa Dosa syirik dengan dua jenis ini tadi Dan tidak bertawabat Sampai dia mati Maka disinilah Allah tidak akan mengampuni dosanya Ketika ia bertemu dengan Allah SWT Tapi kalau dia tidak melakukan dosa syirik Namun melakukan dosa-dosa lain Dan juga tidak sempat bertawabat Inilah yang kemudian Menurut akid al-sunnah wal-jama'ah Tahta masyiatillah Dia berada di bawah Kehendak Allah bisa diampuni Atau bisa saja Allah kemudian mengazabnya Atas dasar dosanya tadi Jadi sekali lagi Kesimpulannya Kalau dia bertawabat sebelum mati Dosa apapun bisa diampuni oleh Allah SWT Tapi kalau dia mati membawa dosa syirik Itu tidak akan diampuni Dan kalau dia mati membawa dosa selain syirik Meskipun tidak bertawabat Mungkin saja masih berada di bawah Kehendak Allah untuk diampuni Atau tidak diampuni oleh Allah SWT Nah inilah Tafsir atau jawaban dari pertanyaan Tentang dosa syirik Yang tidak akan diampuni Maksudnya kalau dibawa sampai bertemu dengan Allah SWT Terima kasih telah menonton!